Selalu mendapat bisikan-bisikan aneh dan menakutkan, seorang pemain selohandal kini menjadi gelandangan. Dan ceritakan sebuah alur film berjodoh The Soloist. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, yuk simak dengan santai dan seksama. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film The Soloist versi UPR Times. Bermula pada seorang pria yang sedang mengendarai sepeda menuju suatu tempat. Pria itu bernama Steve. Steve merupakan seorang wartawan yang bekerja di LA Times. Hari itu menuju suatu tempat, Steve terjatuh dan menyebabkan luka yang parah. Dengan begitu, Steve segera dilarikan ke rumah sakit. Mendapat luka di bagian kepala, Steve yang dirawat akhirnya dibolehkan untuk pulang. Diketahui sebenarnya, Steve disarankan dokter untuk istirahat lebih lama. Namun keesokan harinya, karena panggilan jiwa, Steve berangkat ke kantornya untuk bekerja. Setibanya di kantor, Steve diberikan bahan untuk menuliskan sesuatu dari atasannya. Namun saat itu ditolaknya. Setelahnya, Steve yang bingung akan menuliskan tentang apa yang menarik, dia pun keluar. Tak sengaja, dari kejauhan, Steve mendengar lantunan musik biola yang indah. Dia kemudian menghampiri sumber suara itu. Yap, ternyata musik itu bersumber dari seorang musisi jalanan, tapi lebih mirip seperti gelandangan. Steve lalu mengajak ngobrol musisi jalanan itu. Musisi jalanan itu bernama Nathaniel. Namun, Steve sedikit kaget saat Nathaniel berbicara yang nggak tentu arah. Tak lama ketika akan pergi, Steve semakin kaget mengetahui bahwa Nathaniel pernah bersekolah di sekolah ternama bernama Julliard School. Saya Steve Lopez, L.A. Lopez? L-O-P-E-Z? Ya, Lopez. Selamat datang. Anda ada idea bagaimana kita ke sini? Nah. Mungkin mereka menulis ke malam. Kemudian, setibanya di kantor, Steve yang penasaran menelpon pihak sekolah. Memastikan apakah benar Nathaniel pernah sekolah di Julliard. Setelah diperiksa, pihak sekolah tak menemukan nama Nathaniel. Steve yang bingung beranggapan bahwa Nathaniel berbohong. Di hari besok, setelah selesai kontrol di rumah sakit, Steve mendapat telpon dari Julliard School. Ternyata, benar. Nathaniel pernah sekolah di Julliard, namun mendekati tahun keduanya, Nathaniel berhenti. Ya, pendapat kabar itu membuat Steve semakin penasaran kepada sosok Nathaniel. Bagaimana bisa Nathaniel saat ini jadi seperti itu? Malam itu, Steve berusaha mencari Nathaniel di tempat pertama kali mereka bertemu. Namun, Steve tak melihatnya lagi. Keesokan harinya, Steve yang sedang dalam perjalanan sambil nelpon, tak sengaja ia melihat Nathaniel di pinggir jalan sedang memainkan alat musiknya. Dengan segera, Steve meminggirkan mobilnya lalu mengajak Nathaniel ngobrol. Lagi dan lagi, Nathaniel kembali berbicara tentang apapun. Namun, terdengar cerdas saat Nathaniel berbicara. Maksud tujuan Steve adalah ingin menuliskan artikel tentang Nathaniel. Tak lama, akhirnya Steve mendapat nomor seseorang yang diberikan Nathaniel. Setibanya, Steve di kantor langsung menelpon seseorang itu. Ya, dia adalah adik Nathaniel. Steve kemudian menyampaikan niatnya untuk menuliskan artikel tentang Nathaniel yang kelihatannya cerdas. Namun, kenapa bisa jadi gelandangan? Ketika Steve mengatakan musik biola, adik Nathaniel sedikit kaget tersenyum. Karena dulu Nathaniel pemain selo. Yap, dari cerita mereka kita akan dibawa ke masa saat Nathaniel kecil. Diketahui, sedari kecil ternyata Nathaniel sudah terobsesi dengan musik. Dia sangat terinspirasi dari karya-karya yang telah dibuat oleh Beethoven. Karena hal itulah, Nathaniel memutuskan untuk belajar musik dan sangat berbakat. Nathaniel kecil juga sangat menungguni tentang alat musik selo. Hari demi harinya, dihabiskan untuk memainkan selonya dan sama sekali tidak pernah bermain dengan teman seusianya. Dan itu semua yang dia lakukan. Musik. Mendapat cerita yang dianggap Steve menari, dia segera menuliskan kisah tentang seorang Nathaniel. Dimana artikel Steve ini bercerita tentang seorang Nathaniel, gelandangan yang berbakat dalam seni musik. Artikel Steve ini kemudian diterbitkan dan tak diduga. Ternyata, banyak orang yang suka dan kagum dengan cerita yang dibuat oleh Steve. Setelah koran beredar, ada nenek-nenek yang terinspirasi dengan cerita itu. Kemudian, sang nenek memberikan selonya kepada Steve agar diberikan kepada Nathaniel. Tanpa berlama-lama, Steve dengan segera mencari Nathaniel di jalanan. Steve yang melihat Nathaniel langsung meminggirkan mobilnya. Lalu mengeluarkan alat musik itu. Tentu saja, Nathaniel melihat selo itu begitu kaget dan sangat senang. Tak lama, Nathaniel memainkan alat musik di pinggiran jalan itu. Dan ya, alunan musik yang digesek Nathaniel begitu indahnya. Steve pun sangat menikmati. Setelah selesai memainkan alat musik, Steve memberikan persyaratan. Jika Nathaniel mau memiliki alat musik itu, Nathaniel harus ikut Steve untuk pergi ke suatu tempat yang sepertinya tempat penampungan para tunawisma bernama LEM Community. Jadi, LEM Community ini seperti lembaga sosial yang berfungsi untuk menampung para gelandangan gitu. Steve ini memberikan syarat itu agar Nathaniel dalam kondisi aman dan terperhatikan. Nathaniel yang bingung, Steve pergi seorang diri dan akan menunggu Nathaniel di LEM Community. Steve yang sudah tiba di LEM menemui seseorang yang bertanggung jawab di tempat itu. Di sana, Steve banyak melihat orang-orang yang bisa dibilang aneh dan memiliki permasalahannya masing-masing. Steve juga menyempatkan merekam obrolannya dengan orang-orang di sana sembari menunggu kedatangan Nathaniel. Steve yang menunggu lama hingga hari mulai gelap, Nathaniel tak kunjung datang. Keesokan harinya, tampak Steve mewawancarai seseorang demi mendapatkan informasi atas perintah atasannya beberapa hari yang lalu. Namun, saat wawancara itu, tiba-tiba Steve mendapat telpon dari seseorang dan mendengar lantunan selo dari telpon itu. Dan ya, itu adalah dari LEM Community. Mendengar itu, Steve langsung meluncur menghampiri dan Nathaniel sudah ada di sana sambil memainkan selo. Di scene ini, kita akan diperlihatkan kembali masa lalu Nathaniel saat sekolah di Juliet dulu. Awalnya, Nathaniel baik-baik saja saat belajar musik dengan kawan-kawannya. Namun, tiba-tiba suatu hari Nathaniel merasakan hal aneh yang ada di fikirannya. Hal aneh yang dirasakannya yaitu terdapat suara-suara aneh yang selalu menghantui fikirannya. Suara itu selalu mengganggu Nathaniel hari demi harinya. Dan karena suara itulah yang membuat Nathaniel menjadi paranoid bahkan menutup diri. Hingga memutuskan untuk berhenti belajar dan meninggalkan keluarganya lalu menjadi gelandangan. Setelah Nathaniel selesai memainkan musiknya, Steve menghampiri orang yang bertanggung jawab di lem community itu dan meminta agar Nathaniel dapat diobati segera. Namun, pimpinan lem community itu berat untuk menerimanya. Karena yang lain juga membutuhkan pengobatan. Diketahui Nathaniel mengidap penyakit si Zopernia paranoid. Dimana mengalami kecurigaan atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Merasa seperti diperintah, dikejar, atau dikendalikan oleh orang lain. Kemudian, Steve mencoba menghampiri Nathaniel, namun dia tidak melihatnya. Mencari kesana kemari, Steve tak kunjung menemukannya. Tak lama, akhirnya Nathaniel menghampiri Steve yang saat itu melihat seseorang yang terluka. Yang dikiranya itu adalah Nathaniel. Hari yang sudah malam, Nathaniel membawa Steve ke tempat dia biasa tidur di pinggiran jalan. Setelah selesai membentangkan perlengkapan tidurnya, Nathaniel baring dan tampak Steve juga ikut tidur di sana sembari merekam obrolan mereka. Malam itu, Steve yang tidur di pinggiran jalan sekitaran lem community. Tampak banyak melihat orang-orang yang memiliki kehidupan yang miris. Kejadian malam itu dituangkannya dalam tulisannya yang berkaitan dengan Nathaniel. Dan berharap Nathaniel dapat tempat yang lebih layak. Esok harinya, kita akan dibawa pada Steve yang berusaha mengajak Nathaniel untuk melihat konser Beethoven. Awalnya, Nathaniel menolak karena dia merasa ketakutan dan takut akan mengacaukan acaranya. Mendengar itu, Steve menyampaikan ide untuk melihat geladi resiknya saja. Yap, mereka pun berangkat sambil mendorong gerobak beban Nathaniel. Setibanya di lokasi konser, mereka yang hanya berdua menjadi penonton. Tampak raut bahagia terpancar dari wajah Nathaniel. Di malam harinya, Steve beralih untuk sejenak bersenang-senang di suatu bar bersama rekan kantornya, yang juga merupakan mantan istrinya bernama Mary. Di sana, Steve bercerita dengan penuh semangat tentang Nathaniel. Hal itu membuat Mary sedikit bingung karena sebelumnya Steve hanya memikirkan tentang dirinya. Hari berikutnya, Steve memohon kepada seseorang untuk dapat melatih Nathaniel hingga memohon kepada pimpinan lem komuniti agar Nathaniel dipindahkan ke apartemen kecil. Setelahnya, Steve mendatangi Nathaniel dan menyampaikan niat baiknya itu. Mendengar apartemen, Nathaniel dengan kuat menolaknya. Steve yang memohon, mereka pun berdebat. Melihat Steve marah, akhirnya Nathaniel menghampiri Steve. Dan berkata seolah Nathaniel menganggap Steve adalah Tuhannya. Mendengar itu, Steve yang dianggap Tuhan memerintahkan Nathaniel untuk datang ke LAMM jam 2 seminggu dari sekarang. Nathaniel yang pernah merasakan sangat takut dengan apartemen, akhirnya suatu hari Nathaniel menuruti permintaan Steve. Saat ini, mereka sudah berada di suatu apartemen. Tak lama saat Nathaniel sedang memainkan alat musiknya, tiba-tiba datang seseorang yang nantinya akan melatih Nathaniel. Pria itu bernama Paijo. Setelah itu, Nathaniel langsung berlatih dengan Paijo. Melihat permainan Nathaniel, Paijo tampak kagum dan tak menyangka. Seorang yang hidup di jalanan bisa bermain selo sebagus itu. Paijo juga mengatakan, Tuhan telah memberkatimu dengan bakat yang luar biasa. Jangan sampai kau sia-siakan. Kau berhutang padanya. Uh, mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Nathaniel menjadi marah. Seolah dia mau hidup dengan caranya dan tak ada satupun yang bisa mengaturnya. Suatu hari, Steve mendatangi pimpinan LAMM lalu bercerita tentang Nathaniel yang membutuhkan pengobatan. Namun lagi-lagi, pimpinan LAMM itu tidak menyangkupinya. Setelahnya, beberapa hari kemudian, Steve yang mendengarkan rekaman suara Nathaniel mendapat telpon dari Paijo. Di mana Paijo memberikan ide agar Nathaniel diberikan pertunjukan solo. Mungkin itu bisa sedikit membantu untuk kesembuhannya. Steve yang awalnya ragu Nathaniel mau atau tidak akhirnya menyetujui ide itu. Ketika Nathaniel sudah dipanggung, awalnya baik-baik saja. Namun ketika memainkan alat musiknya, tiba-tiba suara-suara aneh itu muncul di fikiran Nathaniel yang membuatnya ketakutan. Saking takutnya, Nathaniel meninggalkan pertunjukan itu. Tentu saja melihat itu, Steve segera mengejar dan mencari Nathaniel. Dalam pencariannya, Steve mengunjungi tempat-tempat kumuh. Dan bertepatan pula, malam itu terdapat para aparat sedang melakukan tugas untuk pengusuran para gelandangan. Hingga kemudian, Steve berusaha menelpon siapapun demi mendapat informasi tentang Nathaniel. Tak mendapatkan apa-apa, tampak Steve sangat kesal. Seolah dia marah terhadap dirinya. Setelah beberapa hari pencariannya, Steve yang pasrah mendapat telpon dari seseorang. Dan ya, orang itu mengabarkan tentang Nathaniel, yang saat ini berada di kantor LEM Community. Sembari tersenyum, Steve bergegas meluncur ke LEM Community. Setibanya Steve di apartemen LEM Community, Steve segera memberikan selo yang disimpan kepada Nathaniel. Steve juga memberikan sebuah hadiah dan itu membuat Nathaniel sangat senang. Kemudian, Steve memberikan berkas yang harus ditanda tangani Nathaniel. Ya, isi berkas itu adalah usaha Steve untuk dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Nathaniel. Namun, rasa senang tadi seketika berubah. Niat baik Steve tadi malah membuat Nathaniel marah besar, bahkan memukul Steve. Karena dia beranggapan sama sekali tidak sakit apa-apa. Steve yang dihajar berusaha untuk pergi. Di malam harinya, Steve yang kalau berat mendatangi kediaman mantan istrinya. Lalu curhat tentang usaha yang dijalaninya dalam menangani Nathaniel. Bahkan kini, Nathaniel yang dibantunya menentang semua perkataan Steve. Mendengar perkataan Steve, Mary sang mantan istrinya berkata, Steve, kau tidak bisa menghentikan gempa bumi. Cobalah dengan cara menjadi temannya dan segera datangi dia. Yap, mendengar itu, Steve kemudian berangkat. Di hari esoknya, Steve mencoba mendatangkan adik Nathaniel untuk melihat keadaannya kini. Setibanya dilem komuniti, adik Nathaniel masuk seorang diri lalu duduk di samping Nathaniel. Di momen itu, Nathaniel mengatakan, Kita mempunyai kehidupan, kan? Yap, sembari tersenyum, adik Nathaniel kemudian memegang tangan kakaknya dengan tulus. Setelah itu, mereka berdua menghampiri Steve. Steve yang melihat kedatangan Nathaniel sedikit basah-basi. Kemudian Nathaniel yang merasa bersalah mengatakan rasa tidak enaknya. Namun itu semua disambut baik oleh Steve dengan berkata, Terkadang teman bertengkar, bukan? Santai cuy, biasa kayak gitu. Yap, mereka kemudian berjabat tangan. Cerita diakhiri dengan mereka bertiga menonton pertunjukan musik. Kembali tampak wajah bahagia terpancar dari Nathaniel. Dan seperti biasa, Steve menuangkan kisah Nathaniel dalam bentuk tulisan. Dalam beberapa tulisannya mengatakan bahwa pakar kesehatan jiwa mengatakan, Tindakan sederhana dengan menjadi teman dapat mengubah kewarasan fikirannya. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Sebuah film dengan judul The Soloist. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini dipintangi oleh aktor papan atas Hollywood Jamie Foxx dan Robert Downey Jr. Film ini berdasarkan pada kisah nyata pertemanan simpati seorang jurnalis Los Angeles Times, Steve Lopez dengan seorang musisi jalanan kulit hitam Nathaniel Ayers, yang gelandangan dan menderita si Zopernia. Kedua pemeran papan atas Hollywood ini tak perlu diragukan lagi kualitas mereka dalam berakting. Yap, dalam film ini, akting yang mereka tampilkan begitu memukau. Bahkan, kemisri antar keduanya juga sangat terasa. Durasi yang hampir 2 jam menyuguhkan kita pada cerita yang berbeda, sehingga membuat kita yang menonton tidak akan merasa bosan. Sama seperti orang-orang yang diceritakan dalam film ini, kita pun sebagai penonton ketika mengetahui kisah Nathaniel ikut simpati dan semakin antusias dengan kehidupan Tunawisma ini. Tak hanya itu, tema jurnalisme yang turut diangkat dalam film ini juga memberikan pesan khusus yakni tentang dilema-dilema dan romantika jurnalis dalam menjalani profesinya. Pengambilan gambar dari film The Soloist juga sangat baik. Banyak momen atau kejadian baru yang nantinya akan kita lihat di sekitaran Los Angeles pada tahun itu. Dari suasana malam di jalanan yang kumu hingga suasana kantor media saat itu. Semua adegan dikemas tanpa adegan pemanis yang justru kesannya lebih natural dan nyata. Dari sosok Nathaniel kita belajar tentang kebahagiaan yang begitu sederhana. Dengan menggeluti musik dan menikmatinya setiap saat dan dimana saja, cukup membuatnya bahagia. Tak hanya itu, dari sosok Nathaniel juga lah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tak ada yang bisa menembak alur kehidupan. Bahkan sosok berbakat seperti Nathaniel pun hidupnya bisa kacau balau. Namun berkat anugerah, bakat yang dimilikinya. Membuatnya mampu bertahan hingga hidupnya perlahan membaik. Bagi kalian yang suka dengan film bergenre sejarah dan musikal, jangan lewatkan film yang satu ini. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Soloist 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak dan bye-bye.